Intro So, pulang di Indonesia, hamil Langsung kembar anaknya ngolas Terus bagi mencerahkan lewat medsos itu sah Apakah hukumnya nikah lewat medsos? Terus bagi mencerahkan lewat medsos itu sah Pertanyaan saya bilang, kok kelaunnya ke piye? Masa yang menguasakan perut-perut cerut Orang tuanya di rumah, kamu dihukum Kamu dinegatkan oleh laki-laki di Indonesia Kamu di sini Kamu dilok, sah, orang perempuan itu yang menikahkan adalah walinya La nikahai la biwaliin, masa inda ngakilin Bapakmu menikahkan kamu dengan orang Indonesia, kamu gak ada di Indonesia, sah Makanya kalau orang-orang dulu nikahkan kecewannya gak kelihatan Ya nikahkan bapaknya, betul tak? Disimpen di sini, di jelok kamar, dibungkus, macem-macem Waalaikumsalam Sah, sah Assalamualaikum Saya sudah menikah 18 tahun Tapi belum punya anak, gue di wang hidus Ya Allah Terima kasih com Allah saudam Allah mau tanya apa untuknya seorang istri menyimpah seorang suami di atas Al-Qurman dia tidak mengurangi itu perbuatan yang tidak dihijarkan Allah saya bersumpah jangan gampang bersumpah jangan gampang bersumpah kalau saya yang salah pemerintah hati anak jangan suka melahkan orang lain kita kasih cerita bahwa melahkan tidak bagus zaman kean jenak itu ada pemabur namanya Nu'aiman tapi dia mau mabuk hanya di depan Rasulullah selesai mabuk ditakzir, dipecuti para sahabat yang lain melahkan mu'ayman apa kata Rasulullah? la tal anuhu janganlah kamu melahkan mu'ayman fa inna hu yuhibullah wa rasulah karena dia masih mencintai Allah dan Rasul kalau suamimu masih mencintai Allah dan Rasul jangan dilahkan kalau suami kamu seperti itu bukan salah suami tapi salah memilih suami jadi silahkan baik-baik tapi jangan dilahkan ya terakhir sebelum suami ya sama-sama kalau saya kerja 4 tahun tidak pulang wow betapa kerennya yang paling belasah itu desanya ya? ya 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 saya tenang itu lagi satu ya? ya juga gak apaan sempat satewanya bu ya satewanya tenangin pikirku oleh oke itu duitnya satewanya bikin favor ya bukannya kali ini siap-siap Riz ini kayak pas lukus yang pangiris layarnya dipainan itu benul Riz saya kalau saya kerja 4 tahun tidak pulang kemudian pulang mau berhubungan dengan suami apa diwajibkan menikah lagi? yora walaupun bertengkar hebat tapi belum cerai gak perlu membangun nikah lagi begitu pulang langsung hajar belah ada sunah-sunahnya wih sunah-tung bujo salah satu sunahnya adalah mencukur buru kemanuan sebelum ketemu dengan suami umar pulang perang ngecewutani sama rosunah ya kamu cukur dulu mas sebelum mendatangi istrimu sunah dicukur tapi ingat dicukur jewe aku coba dibawahnya ke salon mas kamu cukur cukur apa? reboni gak? gak keribat mawon ya gak perlu membangun nikah walaupun bertengkar walaupun pisu-pisuan gak ada kata talak tidak perlu membangun nikah membangun nikah lagi itu biasanya begini suami istri belum nikah sudah hamil kemudian dinikahkan ketika hamil begitu anaknya lahir biasanya disarankan membangun nikah kembali supaya lu keluar orang kelulauan pakauan lu masih kelulauan rapi kayaknya meneng kok malah dipe ya ampun ya yang belanja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam bagus mau tanya kalau misalnya suami istri sudah berkerai terus memasukkan ada tanggungan hutang tanggungan? hutang itu yang bertanggung jawab harusnya siapa? dua pihak dua pihak apalagi kalau kaitan tanggungan dengan bank itu dua pihak atau sesuai dengan perjanjian dulu ketika mau hutang tapi yang paling bagus adalah diselesaikan bersama-sama kalau kepentingan untuk bersama untuk keluarga tapi kalau kepentingannya hanya untuk suami dong ya suami bertanggung jawab kepentingannya untuk istri dong suami gak tau ya istri bayar tapi kalau kepentingannya untuk keluarga ditanggung bersama sama kalau yang tanya sudah tangan tangannya suami apa juga suami? coba anda kalau hutang ke bank seorang suami biasanya minta ternyata tangan istri apa enggak? istri gak mungkin enggak berarti tanggung jawab bareng tapi kalau suaminya hutang perorangan untuk kesenangan sendiri ya istri gak perlu tanggung jawab kalau dia sendiri tak kecangan ini dia suami ya nah terus hutangnya untuk apa? bukan untuk apa? untuk apa? usaha usaha bareng sama istri usaha iya ya selainnya istri ini untuk mudah serta nah makasih ya terakhir ya selamat ya selamat selamat ya kita selamat masalah agama agama kayak maaf ya agama kayak kristen sama islam gitu dia itu tanya sama saya apa bukringnya nabi kamu bahwa dia adalah nabi yang maksudnya ya kamu percaya bahwa agamamu ada agama yang paling bagus karena Tuhan Yesus adalah pernah mati bangun lagi gitu katanya nabimu pernah meninggal terus bangun lagi gak kayak gitu kamu bilang kamu bilang kalau Tuhanmu pernah mati selamat mati yang jadi Tuhan siapa katanya dia bangun lagi gitu katanya juga mau Tuhanmu pernah mati kalau Tuhan pernah mati selamat dia mati yang menjadi Tuhan siapa masa dunia gak ada Tuhannya negara orang-orang presidennya ribut kok makanya yang hebatnya dunia sambilnya satu dapet dua jadi kalau perdebatan tentang kristologi tentang islam dan sebagainya mohon maaf kalau gak tahu ilmunya betul mendingan diam karena agama itu untuk diakini bukan untuk diperdebatkan itu salah satu jawabannya itu cuma itu keyakinan kamu adalah itu keyakinanku adalah gini jadi ya mohon maaf lah ini tangan itu gel disana bangunnya debusnya oke yang bantennya oke jadi kalau Nabi kamu pernah mati itu pernah hidup lagi enggak Nabi Muhammad meninggal dan tidak akan pernah hidup lagi tetapi hasil perjuangannya King terjaga sampai akhir zaman itu akan saya bahas besok ayo sekarang selawatan serbannya nubah jadi serban tunggu ke ilang kenapa makan loni gilur lak elit awas gudu temoran sehingga orang aduk agak dupetnya ngelang lak bulan ini duit dikurung gajian sehingga duit dupet dupet ngacane aduk sakinah keluargane sehingga duit dupet mulih kecepatan malah amin gini kecepatan kok amin gini ini mergokan mau diklarabih terus diklarabih selamatkan selamat menikmati diklarabih selamat menikmati 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 selamat menikmati